Intro Pendidikan itu penting, apalagi untuk perempuan. Raden Ajem Kartin, lahir pada 21 April 1879 di Jepang. Putri dari Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat yang merupakan Bupati Jepang. Sedangkan ibunya yang bernama Mas Ayu Ngasira yang hanyalah rakyat biasa. Kartini lahir di keluarga bangsawan dan Kartini diperbolehkan sekolah hanya sampai usianya 12 tahun di Europe Legary School. Setelah usianya 12 tahun, Kartini diwajibkan untuk tinggal di rumah. Kartini adalah sosok pahlawan emansipasi wanita yang telah berhasil memperjuangkan hak yang kini didapatkan oleh para wanita Indonesia. Di mana para wanita Indonesia kini dapat menempuh pendidikan yang setara dengan para pria. Berbeda dengan masa lampau, di mana kaum wanita hanya diperbolehkan untuk melakukan pekerjaan rumah tanpa adanya pendidikan yang setara dengan kaum pria. Permisi, ayah. Apa, Kartini? Bagaimana dengan keputusan, ayah? Keputusan mengenai apa? Tentu saja mengenai biasa siswa Kartini, ayah. Tidak, saya tidak mengizinkan. Pikirkan kembali, nah. Untuk apa menempuh pendidikan yang lebih tinggi? Terlebih lagi, kamu adalah seorang wanita. Kamu akan melakukan pekerjaan rumah setiap hari. Tidak, ayah. Tolong izinkan saya menjalankan kesempatan yang saya miliki. Saya yakin kaum wanita memiliki hak yang setara dengan kaum lelaki. Keputusan saya sudah bulat, Kartini. Ayah akan menjudulkanmu dengan kerjaan Radan Mas Adipati Aryo Singgih Joyo Adiningra. Kartini tidak menyerah. Berkat pendidikan yang dimilikinya, Kartini Fasi berbahasa Belanda. Ia terus menulis surat tentang pemikirannya mengenai pendidikan wanita. Kemudian ia mengirim surat-surat itu ke sahabatnya di Belanda, yaitu Rosa Abendanon. Rosa Abendanon adalah sosok sahabat yang selalu mendukung dan membantu Kartini. Surat-surat Kartini kemudian dimuat pada majalah De Hoon Szelele yang terbit di media Belanda. Kartini is in it great. She is always interested in the advancement of the mindset of European woman. And her desire to advance the thoughts of the ingenious woman is very novel. Besok adalah hari pernikahan saya. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Saya bersyukur karena setelah nikah, suami saya mengerti kehidupan saya. Atas kebebasan dan hubungannya, kami dapat membangun sekolah wanita ini. Teman-teman, pelajaran hari ini sudah berakhir. Kalian diperbolehkan untuk beri siap-siap dan pulang. Permisi, ada apa-apa hasilnya? Karena perjalanan, kami bisa melakukan penyelidikannya. Semua ini adalah berkat kewajiban. Terima kasih. Saya Raden Ajen Kartini. Dan saya telah mewujudkan tekad saya untuk memberikan kebebasan, otonomi, dan bersamaan hukum. Terutama pada bidang pendidikan untuk hub para kaum wanita. Kamu gini? Kamu gini? Kamu baca? Saya hanya ingat diperlukan di mana-mana. Kenapa pergi ke tempat yang lebih tinggi? Kenapa menjodohkan kamu dengan kanjeng? 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 Kenapa mobil? Kenapa mobil? Nanti aku gini loh di rumahnya Martin. Ini sampahnya mau buat uji. Mana mas? Ya, pada. Kenapa kamu ada di sini? Kita ada kebiasaan. Jaga perbiasaan! Badan! Terima kasih. Buangnya. Badu, sis! Buangnya! Buangnya! Terima kasih.